Untuk anak-anak yang usia, toilet training adalah hot topic di usia anak-anak prasekolah 7 tahun ke bawah. Kemudian saya juga membahas lebih detail di buku Tuntas Kemandirian. Pada suatu ketika, atas saran atau permintaan beberapa komunitas, persoalan toilet training ini diangkat menjadi sebuah materi-materi kajian online. Zaman itu disebut kulwap atau kuliah WhatsApp. Nah, ternyata ketika kemudian kuliah WhatsApp bertopik toilet training itu dibuka, banyak para bunda seperti mendapat ruang wadah untuk curhat kegalauan-kegalauan seputar toilet training. Toilet training ini bisa jadi masanya sangat pendek. Ada yang 6 bulan sudah tuntas, ada yang latihan 3 bulan juga sudah selesai. Ada yang latihannya sudah setahun lebih tapi tidak selesai-selesai. Dan apakah periodenya panjang atau pendek, ternyata cukup menguras energi orang tua untuk melaksanakannya. Nah, kemudian di sisi yang lain, saya sebagai praktisi pendidikan, bertemu dengan banyak kasus ya. Saya bicara tentang orang itu kalau datang untuk konsultasi psikologi, biasanya kalau ada kesulitan belajar. Nah, ketika kemudian ketika kasus kesulitan belajar itu kita bedah, itu kemudian kita akan temukan banyak aspek. Aspek motorik salah satunya yang kemudian saya banyak bicara tentang perlunya ketuntasan motorik. Kemudian juga saya menemukan begitu banyaknya kasus yang berakar kepada tidak tuntasnya kemandirian anak-anak kita, sehingga kemudian berpengaruh terhadap performa belajarnya. Jadi ternyata memang sikap belajar itu sangat berkaitan erat dengan tugas-tugas kemandirian anak. Dan kemudian ketika berbicara tentang tugas kemandirian anak, kemudian kita membahas kebelakang riwayat hidup anak itu, kita temukan betapa fase-fase toilet training dulunya yang mungkin tidak berjalan dengan baik, tidak tepat, atau bahkan ada yang, mohon maaf, belum tuntas juga sampai usia SD, itu sangat memengganggu keseharian anak. Sikap-sikapnya juga tidak terbentuin, nanti kita bisa bedah bersama, kenapa kok bisa sampai berhubungan dengan kesulitan belajar segala. Nah itulah yang kemudian membuat topik toilet training ini menarik untuk dikaji lebih dalam. Bahkan kemudian ketika kuluap-kuluap itu berjalan, saya pernah terpasangkan dengan salah satu aktivis lingkungan yang jadi host atau moderator, seperti acara ini kan saya di-hosti sama Mbak Afi ya. Waktu itu saya di-hosti oleh seorang dari aktivis lingkungan yang memang katanya sangat tertarik dengan topik toilet training. Setelah saya acara dia mengetuk pintu saya, Buah ini saya ingin topik toilet training ini dibahas lebih detail, saya ini aktivis lingkungan, maksud saya toilet training ini penting kita bahas demi untuk lingkungan. Saya sampai mikir lingkungan, maksudnya saya mungkin waktu itu masih merabah-rabah. Begitu dia menjelaskan betapa data-data tentang sampah popok sekali pakai, pospak atau apa disebut pempers, diapers, itu berbagai macam istilahnya. Saya juga, oh begitu ya. Jadi dia adalah aktivis lingkungan yang sangat prihatin dengan penggunaan pospak, sehingga kemudian sangat berharap nuansa semangat toilet training ini bisa sedikit menyumbangkan percepatan anak-anak tidak menggunakan popok, sehingga kemudian bisa mengurangi sampah yang sedalam kajian lingkungan itu sangat merusak lingkungan. Oh, betul-betul. Maka kemudian jadilah buku toilet training itu saya berpartner dengan seorang ibu bernama Bunda Onis Aksani yang kemudian kita bedah topik toilet ini dari berbagai macam sisi yang saya juga enggak tahu gimana ceritanya buku ini bisa akhirnya tebal sekali begitu. Begitu Mbak Afi pembukanya dari saya, saya pikir lebih enak ngobrol saja ya. Saya baca bukunya Bu Ani ya, yang sebelumnya toilet training ini. Nah ini saya baca bukunya. Wah, sudah ada di sana. Iya. Harus dong, harus baca ya. Jadi biar enggak. Saya masuk ke bab, memang belum selesai nih saya baca, tapi di situ sudah saya sempat masuk tentang bab yang ini ya, kaitannya sama pencemaran lingkungan. Saya tadinya memang enggak kepikir untuk ke sana Bu Ani. Jadi saya sebagai praktisi ABK, yang saya pikirkan adalah tentang kemandirian anak. Bagaimana nanti dia ke depannya. Apakah sampai dikuasa masa sih harus pakai diaper terus gitu ya. Kemudian tentang matinya sinyal tubuh. Karena ketika muncul sinyal awal-awalnya tidak direspon, tidak dilatih. Sehingga lama-lama dia tidak bisa membedakan basah dan tidak. Tidak bisa membedakan kepadnya tuang air dan tidak. Saya lebih menyorotinya, lebih memahami tentang toilet training itu dari sudut itu gitu loh. Ternyata sekarang, iya saya terjerahkan memang sampah pokok ini luar biasa ya. Mudah-mudahan nanti setelah acara ini selesai, para peserta yang hadir pun yang menyimak rekaman video ini nanti bisa kebuka hatinya untuk segera melatih. Kebanyakan memang aspeknya itu, kendalanya itu karena enggak tega Bu Ani. Iya kan, enggak tega atau merasa repot ya mungkin ya. Saya juga pernah mengalami gitu loh. Nah ini, tadi cakupannya toilet training ini saya tanya, cakupannya ini berarti BAK, BAB, atau juga mandi Bu Ani? BAK, BAB menjadi standar indikator utama ya, selesainya toilet training begitu ya. Tapi mandi juga bisa kita masukkan kepada toilet training, tapi memang nanti ada batasan ya. Kalau BAK mungkin usia segini, kalau BAB usia segini, kalau mandi mungkin sampai 5 tahun kita masih bisa toleransi, masih dibantu, begitu. Kalau BAK, BAB ini yang dipategorikan kualitas ini, sampai dia bisa membersihkan ya? Sampai dia bisa cebok secara mandiri. Oke, berarti indikator buntas adalah dia anak bisa cebok secara mandiri ya. Kemudian, start umur berapa Bu Ani? Bisa kita... Oke, baik. Bicara soal start, di buku ini kita, apa namanya, saya bersama Bunda Onis membahas dari berbagai macam sisi ya. Karena saya tidak menyangka bahwa kapan start itu juga akan menjadi problem bagi proses toilet training. Saya ingat sekali ya, ketika saya bertanya kepada ibu saya ya, karena saya penasaran. Ibu, saya dulu, saya kan enggak ngomong-ngomong kita tanya toilet training ya. Ibu, saya dulu berhenti ngompol umur berapa. Waktu itu, waktu itu saya memang lagi menyusun buku toilet training supaya saya ingin tahu pengalaman orang-orang zaman dulu itu seperti apa. Begitu ya. Dan saya kaget dengan jawaban ibu saya. Loh, anaknya ibu enggak ada yang ngompol. Kamu, adikmu, dua-duanya enggak ada yang ngompol. Ya enggak bisa ibu, semua bayi yang ngompol. Saya bilang begitu, begitu. Nah kemudian ibu, loh kalau anaknya ibu enggak, maksudnya gimana? Terus saya dulu seperti apa? Saya yakin zaman saya, maksudnya seumuran kita dulu waktu bayi kan ya belum ada pospak ya Pak ya. Belum ada diapas, adanya paling ada popok kain itu. Kemudian ibu saya bercerita, kamu itu karena ibu dulu bekerja. Ya, jadi waktu umur satu bulan itu sudah ditatur umur satu bulan. Oh, saya bilang begitu. Masa? Jadi ibu saya cerita bahwa saya itu tiap dua jam sudah dibawa ke kamar mandi sejak umur satu bulan. Dan ketika ibu saya bekerja, di rumah ada mbok pengasuh begitu ya. Yang memang sudah sepuh ya, pastinya kalau mbok-mbok kan telaten ya. Karena sudah sepuh begitu yang ngasuh saya itu katanya. Itu melanjutkan kebiasaan yang sudah dibangun oleh ibu saya. Jadi ibu ini ibu-ibu bekerja yang jarang cuci-cuci ompolan. Nah ibu saya cerita begitu. Jadi kalau bicara soal set, sebetulnya bisa sangat dini ya. Berapa bulan pun anak mulai diatur pola BAK-nya dulu yang diatur. Dijami istilahnya ya. Tadi saya pakai istilah dalam bahasa Jawa di tatur itu. Sebetulnya mau mulai umur berapa bulan pun bisa dilakukan. Nah tapi di bab satu saya cerita banyak tentang bahaya toilet training yang salah ya. Tentunya itu yang dialami oleh saya dan ibu saya begitu ya. Ketika saya membaca berbagai macam penelitian di sana. Toilet training terlalu dini itu biasanya, mohon maaf, di latar belakangi. Keinginan-keinginan yang terlalu tinggi. Maksudnya ya, mohon maaf ya, biasanya ibu-ibunya terlalu perfeksionis. Nah sehingga kemudian anak-anak yang di toilet terlalu dini itu dihubungkan dengan kepribadian perfeksionis. Saya juga mikir waktu itu, saya ini orangnya perfeksionis enggak ya. Kalau soal disiplin apa ya, beberapa tugas, waktu apa segala macam. Saya memang maksudnya ya, itu prinsip ya. Dibilang perfeksionis ya oke lah ya, mungkin itu adalah didian ibu saya dari proses toilet training. Tapi oke lah ya, ada yang mengatakan bahwa ketika proses anak-anak itu secara biologis sudah mulai mendekati orang dewasa yaitu umur dua tahun ketika anak-anak sudah selesai masa penyusuan, itulah sebetulnya saat paling ideal untuk segera melakukan toilet training. Jadi kalau kita bicara start di situ ya, artinya kalau sebelum dua tahun itu bisa dilakukan asal caranya benar, kalau dilakukan setelah dua tahun, biasanya seperti yang diceritakan Mbak Afi, biasanya itu orang tua-orang tua yang enggak tega. Nah biasanya kalau perpaduan ketidaktegaan orang tua ketemu dengan fenomena terlambat toilet training, anaknya jadinya manja, atau kurang mandiri, atau akhirnya tergantung pada orang tua. Dan seterusnya ya, kita bicara nanti soal berbagai macam masalah emosi yang sangat mungkin terjadi kalau toilet training ini caranya tidak tepat atau kurang tepat. Begitu Mbak Afi. Berarti sebenarnya yang penting bukan, ya oke waktu penting, tetapi yang penting lagi adalah caranya ya. Ya. Berarti sekarang caranya yang terbaik bagaimana? Aduh, cara ini, ngomong-ngomong cara saya ngomong apa namanya, biar runtut ya. Di buku toilet training itu saya cerita tentang bab di awal itu, caranya yang pertama niatnya benar gitu ya. Niat dalam proses memulai toilet training ini harus tepat. Begini Mbak Afi, saya banyak mendapatkan kasus-kasus toilet training yang berlarut-larut ya. Berlarut-larut, kok enggak bisa sih, kok enggak anu sih, kok kemarin minggu kemarin sudah bisa, kok minggu sekarang kok cur lagi sih. Nah jadi saya melihat bahwa niat kita ketika melakukan toilet training itu ketika tidak tepat, kemudian ya prosesnya akhirnya jadi sulit gitu ya. Ada banyak yang istilahnya, mohon maaf, BAK dan BAB itu sesuatu yang menjijikan. Ngurusi om pol, ngurusi e-e-nya anak-anak itu kan ya menjengkelkan begitu ya. Nah ketika para ibu menghindari perasaan-perasaan tidak nyaman itu dan sangat ingin bersegera untuk toilet trainingnya tuntas, itu malah enggak tuntas-tuntas loh. Begitu loh ya. Jadi ya Allah, niat ini penting lah. Jadi ditata niat yang benar supaya prosesnya enak. Yang kemudian yang kedua adalah berbicara tentang kesiapan. Toilet training ini akan bahasa saya bisa mudah, bisa smooth, bahkan mungkin kalau kita bisa bilang bisa dinikmati ya sebagai sebuah proses ketika kita sudah memiliki kesiapan untuk melakukan toilet training. Nah bahkan di buku ini yang dibahas itu kesiapan orang tuanya dulu, baru kesiapan anaknya. Nah karena ya banyak sebetulnya orang tua enggak siap. Maksudnya kadang-kadang toilet training gara-gara dimohon maaf ya karena disindiri mertua. Akhirnya sebetulnya belum siap toilet training. Akhirnya anaknya dipaksa toilet training. Atau mungkin orang tuanya itu tidak siap repot. Tidak siap konsisten. Karena kalau misalnya kita mau toilet training, kita harus punya konsistensi dan kedisiplinan kan nanti mengatur bagaimana pola makan, pola minum, pola tidur, pola kapan anak ke tamar mandi itu kan harus dicatat. Nah ketika kita tidak siap dengan disiplin dan konsistensi, ya bagaimana kita akan siap melakukan itu. Jadi sekali lagi banyak orang tua yang harus disiapkan mentalnya dulu. Bahkan Bunda Onis sempat bercerita, kesiapannya itu bukan hanya soal itu. Saya ingat, saya pernah Bu Ani menunda, Bunda Onis ini partner saya menulis buku ini cerita, saya pernah menunda toilet training karena musim dingin yang tidak selesai-selesai. Yang lebih panjang daripada biasanya. Waktu itu beliau tinggal di Australia. Sehingga kemudian tidak siap untuk melakukan toilet training. Itu akhirnya ditunda. Nah itu juga pertimbangan. Ada saya pernah dapat cerita, Ibu ini bekerja. Bu Ani saya kayaknya baru akan bisa toilet training, kalau saya resign. Saya resign rencananya tiga bulan lagi. Oh iya. Jadi karena, nah itu kan situasional sekali setiap keluarga. Nah itu yang menjadi, intinya kesiapan mental orang tua itu penting. Penting untuk kita perhatikan sebelum kita memulai toilet training, supaya proses toilet trainingnya happy. Daripada nanti sudah kadung dimulai, tapi tidak happy, nah itu yang nanti akan membuat emosi anak-anak bermasalah di kemudian hari. Karena memang sebetulnya toilet training ini juga sebuah proses yang, apa ya, a big change buat anak begitu ya. Perubahan besar sekali ya, yang enak-enak, piece of cure di apa namanya, di mana, di mana saja. Nah itu akhirnya jadi harus, harus menahan diri gitu ya. Nah oleh karena itu, anak-anak juga harus dilihat kesiapannya. Jadi, ya gimana Mbak Afi? Supaya, ini sebelum terlalu panjang, saya, ini dulu ya, berarti niat yang benar adalah bukan niat untuk, ini ya tadi niatnya lebih ke anak ya, bukan untuk supaya orang tua yang penting, supaya saya nggak repot lagi gitu, bukan ya. Tapi niatnya juga. Nggak boleh malahan. Gimana ya, jadi setting niatnya untuk kebaikannya anak gitu ya. Jadi jangan sampai salah niat nih Bapak Ibu, kalau niatnya adalah, supaya saya nggak mau repot lagi lah, supaya nggak, ini lagi lah ya, nggak malu dan lain sebagainya, nah itu niatan yang salah. Niatannya berarti adalah, ini adalah proses, untuk anak ke depannya, supaya lebih baik, betul kan ya. Oke, tapi sekarang mengenai kesiapan. Kesiapan ini, kesiapan orang tua ini benar sekali. Saya kadang kalau menyarankan ke klien ya, kalau memang harus segera memulai toilet training, saya sarankan beliau cuti. Kalau memang, karena ini ya, artinya gini, kapan Ibu siap, cutilah gitu loh. Karena kalau misalkan Ibu nggak siap, nanti orang di rumah lainnya, itu nggak telaten untuk nopeni ngompolnya, untuk segera apa ya, dalam proses itu loh. Jadi siapa di rumah yang sama untuk mendampingi, itu harus benar-benar konsisten, itu benar banget. Jadi kalau problem di Ibu bekerja, biasanya coba cari waktu di mana Ibu bisa fokus, untuk selama program ini dijalankan, di awal-awal setidaknya kan, akan terjadi kerepotan luar biasa itu pasti, dengan ngompolnya ya. Oke, kemudian kalau kesiapan dari sisi anak nih, Bu Ani, kan tadi bukan hanya orang tua, tapi anak juga harus sudah siap ya. Nah, indikator anak sudah siap untuk kita latih nih, untuk toilet gimana. Seperti apa itu? Iya, baik. Yang pertama, sehat ya. Anak dalam kondisi sehat. Anak-anak yang sakit, kita pasti harus tunda toilet trainingnya. Nggak mungkin anak yang dalam kondisi sakit, terus kemudian kita terapkan toilet training ini. Mohon maaf, beberapa anak berkebutuhan khusus ya Mbak Afi, taruhlah mungkin yang sering saya dapat itu anak-anak Down Syndrome, yang masih punya PR di jantung, punya PR di, mohon maaf ya, mungkin ada organ-organ dalam yang ada catatan ya, dari medisnya. Itu kan terapi apapun, termasuk anggap saja toilet training ini bagian dari sebuah terapi perilaku gitu ya. Itu tidak bisa dijalankan ketika masih ada catatan medis begitu. Maka sebetulnya kalau saya bicara tentang anak ABK, anak berkebutuhan khusus, nanti timelinenya bisa beda dengan anak-anak kita yang pada umumnya. Nah ini kan untuk, untuk apa namanya, bunda-bunda yang mungkin sedang terapi di Almas, jangan berkecil hati ketika, loh anak-anaknya temanku, anak-anaknya saudaraku sudah, toilet trainingnya sudah selesai, anakku belum. Nah anak saya kan ABK, mungkin ada kekhususan-kehususan. Begitu ya, yang apa namanya, dari segi kesiapan ini ada yang perlu kita siapkan dulu. Misalnya ini, indikatornya adalah anak punya pola makan, minum, dan pola gerak yang seimbang dan teratur. Saya enggak tahu, nanti mungkin ada level hiperaktifitas yang mungkin membuat proses toilet training ini akan menjadi sulit. Makanya ya, hiperaktifitasnya di, apa, ibarat skala begitu ya. Di treatment dulu ya. Ditaruh di tengah dulu. Di treatment dulu. Di tengah dulu lah. Paling tidak sampai anak itu kan, si anak yang hiperaktif, mungkin paling tidak, dia bisa tenang dalam jangka 5 sampai 10 menit. Oh ya, ketika dia sudah punya ketenangan atau fokus sekitar 10 menit, toilet training ini bisa kita masukkan sebagai program terapi, kemandiriannya gitu. Tapi kalau belum kan ya, ya nanti dululah begitu ya. Kita menyesuaikan juga dari kondisi anak kita. Kemudian, bisa jongkok ya, atau bisa, pokoknya bisa dibawa ke kamar mandi ya. Saya pernah menangani anak, susah toilet training, itu karena sebetulnya dia selalu menolak ya. Jadi, bu anak ini enggak pernah mau ke kamar mandi. Ternyata ketika diusut, punya usut, hanya karena posisi jongkoknya. Sebutlah anak ini hipersensitif di area vestibular. Jadi, kalau jongkok itu bergetar gitu, Mbak Fik. Ya kan ada ya, anak-anak yang keseimbangannya enggak bagus. Kemudian ketika jongkok dia bergetar, maka begitu dia masuk kamar mandi itu, dia sudah membayangkan lututnya bergetar, ketika nanti di atas toilet. Makanya dia enggak mau. Nah, artinya kan motoriknya ya, sensorik motoriknya digarap dulu, baru kita nanti bicara soal, apa namanya, memasukkan produk toilet training dalam kehidupan sehariannya. Jadi, kalau saya ulang, sehat, begitu ya, pola makan minumnya sudah teratur. Mohon maaf, kalau anak-anak kita masih, saya sampai bilang, Bunda ini, susudotnya masih joss ya, begitu. Nah, ini biasanya satu paket ya, gitu. Satu paket. Satu paket. Kebanyakan kadang orang tua ini, masa iya sih berhubungan gitu kan ya, padahal ini memang biasanya satu paket, kalau saya ketemu. Jadi, kalau dia masih ngedot, biasanya masih divers juga gitu loh. Iya. Jadi, kalau orang tua tidak punya program, anggaplah MPAC itu berapa sih, sebetulnya 6 bulan kan ada yang bisa di-start, nanti umur 1 tahun MPAC-nya levelnya naik, 2 tahun itu kita bahkan, ketika anak-anak sudah bisa makan, seperti orang dewasa bisa mulai makan nasi lemes atau apa itu ya. Nah, kalau orang tua tidak punya program MPAC, jangan harap toilet training-nya beres. Gitu, Mbak Afi, sampai saya kalau bicara soal kesiapan anak gitu ya. Jadi, kalau pola makan minum anak ini juga belum nampak apa, seimbang, itu juga indikator anak akan belum siap toilet training. Artinya, kalau toilet training dipaksakan dalam kondisi anak pola makan minumnya belum beres, ya effortless gitu ya. Jadi, kayaknya usahanya banyak, kenceng latihan lah, ngomong sama anak, soundeng. Tapi kok nggak berhasil-berhasil ya, Bu Ani ya. Gitu, jadinya stress. Oke, jadi akhirnya banyak ya, istilahnya kayak S dan K berlaku gitu. Jadi, prakondisi yang harus disiapkan gitu sebelum melatih daya training. Memang motorik ini sangat penting. Jadi, ada juga kasus di saya itu bertahapnya begini, dia sudah mulai bisa ngasih kode kalau mau pipis ya. Jadi, pegang-pegang celana. Cuma memang dia masih sangat hiperaktif. Jadi, kalau sudah masuk kamar mandi, kita itu lebih kerepotan untuk megangi dia, supaya nggak mancur sana, mancur sini gitu ya. Selain supaya nggak jatuh, karena dia kecenderungannya lihat kran buka, lihat gayung ambil. Sementara belum dibersihkan alat vitalnya. Jadi, pemahamannya juga belum sampai ke level itu, bahwa ini harus dibersihkan dulu, bahwa nggak boleh ambil ini, nggak boleh itu gitu kan. Jadi, memang satu paket juga dengan terapi-terapi lain, terapi untuk kepaduhan, untuk fokus, atensi, dan lain-lain. Kemudian, bisa jadi juga masalah sensorik ya, Bangi ya. Jadi, selain tadi, vestibular, keseimbangan, ada anak tertentu yang kalau kena basah kan risih ya, karena dia hipersensi bisa jadi. Jadi, dia lantai kamar mandi kan kalau di kita, di Indonesia kan memang masih kamar mandi basah ya. Jadi, melihat lantai basah itu jingit-jingit gitu, ada yang seperti itu. Ada juga, mungkin sensitif dalam bau ya, pembauan. Jadi, karena aroma kamar mandi, meskipun sewangi mungkin ya, tetap berbeda dengan ruang-ruang kamar mandi. Oke, ini catatan juga ya, jadi sensorik, motorik, harus dilihat juga gitu ya, diobservasi juga. Itu kesiapan. Ya, artinya untuk anak-anak ABK ini, mungkin memang harus lebih sabar ya Mbak Afi ya. Kan, kita enggak mungkin memaksakan jadwal toilet training untuk anak-anak berkebutuhan khusus ini akan sama dengan anak-anak seperti biasanya. Saya akan, daripada anak-anak nanti tersiksa dengan toilet training yang akan berjalan, lebih baik S dan K-nya tadi dituntaskan dulu. Begitu ya. Nanti kalau S dan K-nya itu sangat mungkin. Gimana? Bisa juga begini enggak, misalkan kita bikin skala ini dulu, urutan lah ya, tahapan. Jadi misalkan dia sampai di tahap mengenali dulu kebutuhan hajatnya, tapi untuk, kan tadi di kantor tuntas toilet training adalah ketika dia bisa membersihkan. Motorik, eh, tuntas toilet training? Jadi mungkin untuk sampai tahap membersihkan belum, tetapi dia, yang penting dia bisa memberi kode gitu. untuk tahap itu dulu, kita latih bisa ya, enggak apa-apa ya. Baru nanti bertambah lagi. Bisa, enggak apa-apa. Termasuk ini loh, kemandirian dalam aktivitas buka dan pakai celana kan. Iya kan? Itu juga Mbak Afi, saya dapati anak-anak yang menolak di toilet training ya, menolak ke kamar mandi lah, menolak untuk BAK atau BAB di kamar mandi, dan lebih senang BAK dan BAB di pampersnya masing-masing. Ternyata itu banyak banget varian sebabnya. Tadilah sebutlah tadi ya, enggak suka basah, enggak suka bau, enggak suka ini, kemudian tidak nyaman dengan situasi. Kemudian sampai ada anak yang sebetulnya dia enggak masalah dengan yang lain-lain, cuma males buka kancing sama pasang baju lagi. Jadi kan memang itu keterampilan motorik halus yang, mohon maaf ya, mungkin bagi beberapa anak yang kalau kita prosesnya enggak smooth, melepas dan memakai baju sendiri itu siksaan buat anak. Sehingga buat dia ke kamar mandi juga siksaan, soalnya pasti aku harus lepas kancing lah ini. Nah, saya itu sampai pernah mentreatment toilet training ini, Bunda, anak ini bermasalah toilet trainingnya itu dimotivasi untuk, karena motorik halusnya belum terampil ya Bu ya, jadi dia itu malesnya masalah buka dan pakai bajunya. Nah, gini Bunda, pakai dan lepas bajunya dibantu dulu deh. Yang penting dia mau pipisnya di kamar mandi, enggak di pampersnya. Targetnya di situ deh. Saya sampai begitu, artinya ketuntasan toilet training itu boleh nanti dipecah-pecah menjadi target lebih kecil, target lebih kecil, supaya tetap ada yang dilakukan begitu loh ya, enggak usia terus berjalan, terus kita biarkan sampai umur 4 tahun, 5 tahun pakai popok, terus begitu kan ya, apa namanya, makin sulit nanti kalau enggak segera dimulai. Jadi sebenarnya aspek kesiapan itu kan banyak, tapi kita harus menunggu 100 persen semua, di checklist siap semua ya, kita bisa lihat bertahap kan ya, dengan pertimbangan, kalau saya memang melihat keadaannya besar, semakin kita akan sulit gitu loh, untuk membantu, untuk membimbing gitu loh. Jadi setidaknya bertahap, dia kenal kamar mandi, dia mau minjek lantainya, dia sambil juga dia belajar kemandiran, dan buka pakai celana, dan lain-lain ya. Oke, ini memang kompleks sekali. Baik, selain niat, kemudian kesiapan orang tua, dan kesiapan anak, apalagi nih Bu Ani? Yang saya bahas panjang itu, tentang pola makan dan minum ya. Jadi memang, pola makan dan minum, serta dukungan, tuntas motorik untuk, proses apa namanya, toilet training. Tadi sudah sempat kita bahas sih ya, pentingnya melihat kesiapan motorik anak, dan nanti berhubungan dengan bagaimana cara melatih posisi buang air, serta mengelola pola makan, minum, dan tidurnya. Nantinya, setelah itu ya, istilahnya apa? S dan K-nya sudah kita petakan, target-targetnya sudah kita breakdown. Yang penting lagi itu adalah, bagaimana komunikasi kita ketika proses toilet training. Nah, itu juga apa ya? dibilang seni, dibilang muda juga tidak. Karena memang kan ini masih anak-anak ya. Ngomong sama anak umur 2 tahun. Saya sampai tanya sama ibu, ibu bagaimana saya umur 1 bulan itu, bisa maksudnya dikondisikan, kan belum bisa diajak ngomong gitu ya. Ibu, saya sampai bercerita tentang pentingnya apa itu, komunikasi bahasa tubuh begitu Mbak Afi. Jadi, komunikasi akan menjadi faktor berikutnya yang sangat penting untuk kita kelola ya, selama proses toilet training. Komunikasi artinya, gini, saya punya klien yang sebenarnya dia belum bisa, bicaranya baru satu kata-satu kata gitu ya. Komunikasi tidak selalu dalam lisansi. Tapi anak ini sudah pintar loh, untuk menginformasikan ke orang lain bahwa dia ingin pikis gitu ya. Padahal dia punya kendala bicara. Jadi, saya akhirnya melihat kadang beberapa orang tua kan beralasannya begini ya, anak saya belum bisa bicara, makanya saya masih pakai in-divers gitu loh. Karena dia belum bisa ngomong, kan biasanya begitu ya. Kalau dari pengalaman saya, bicara tidak selalu menjadi ini ya, syarat gitu ya. Yang penting anak, karena komunikasi kan ada lisan, ada yang non-lisan, ada non-verbal, ada verbal. Nah, yang non-verbal ini, kalau anak sudah kita latih untuk non-verbal, dia tepuk-tepuk celana, dia nyarat ke kamar mandi, itu sebenarnya sudah cukup, kita katakan anak bisa berkomunikasi kan ya, dengan kita, tentang hajatnya, makinannya, dan lain-lain. Jadi saat itu sebenarnya sudah bisa dilatih juga ya, nggak nunggu harus anak sudah bisa bicara. Misalkan ini pada kasus Amerika kan, speech delay gitu ya, mereka terlambat bicaranya. Jadi, menurut Bu Anik gimana? Berarti memang yang penting komunikasi, tapi komunikasi di sini bisa juga non-verbal gitu ya? Iya, jadi ketika saya bicara tentang pentingnya komunikasi untuk mendukung proses toilet training, kadang-kadang langsung di, langsung di asosiasikan dengan, toilet training ini baru akan bisa dilakukan kalau anak sudah bisa bicara, padahal betul Mbak Afi, ini tidak harus. Makanya kenapa nanti di buku toilet training, mudah-mudahan nanti yang berjodoh ya, bisa baca lebih detil. Nah itu, saya bagi, ada komunikasi untuk anak usia di bawah satu tahun. Komunikasi apa yang harus kita tekankan untuk mendukung proses toilet training? Ya tentunya komunikasi non-verbal, bagaimana membaca komunikasi non-verbal anak, dan bagaimana kita mengkomunikasikan secara non-verbal, kemampuan bagaimana kita mengkomunikasi non-verbal, maksud-maksud kita kepada anak-anak di bawah satu tahun. Nanti dua, tiga tahun mungkin beberapa anak sudah paham ya, reseptifnya sudah mulai ada, walaupun ekspresifnya belum muncul, kemampuan komunikasi ekspresif. Tapi reseptifnya ada, mungkin kita bisa ngomong satu, dua kata. Nanti di atas tiga tahun, ada lagi jenis komunikasi lain yang bisa kita tempuh. Jadi kalau kita bicara komunikasi sekali lagi, ini varian komunikasinya luas begitu ya. Seperti contoh yang saya ceritakan tadi ya, ibu saya bilang, bagaimana beliau berkomunikasi dengan saya yang masih umur bayi beberapa bulan, supaya saya paham, kalau ini apa namanya, saya sedang di toilet training, ibu saya cuma bilang, ibu ngerti kamu itu mungkin belum paham sama ibu, tapi ibu tetap ngomong sama kamu. Ibu cuma bilang, nak, waktunya pipis. Jadi ibu saya bawa saya ke kamar mandi, terus ngomong, nak, waktunya pipis. Ketika sampai di kamar mandi, pantat kamu, ibu tepuk tiga kali, puk, puk, puk. Ya nggak ngerti gimana kamu manut-manut way sama ibu. Saya mingat, ini ikatan batin aja kali ya. Maksudnya mungkin dengan kontak mata, dengan apa ya, ya keyakinan seorang ibu itu kan nggak bisa dibeli ya. Maksudnya, hanya dengan menepuk pantat anak tiga kali, anak bisa paham. Dan kamu pokoknya habis ibu tepuk pantat tiga kali, pasti langsung keluar pipismu. Oh, Masya Allah. Saya bilang, ini namanya komunikasi non-verbal, dan itulah yang bisa kita lakukan ketika anak dibawa satu tahun. Yang variannya nanti banyak ya. Di buku saya ceritakan, ada yang anak pegang telinga, ada ya tadi ya kayak Mbak Afi cerita, ada anak mulai menyentuh kemaluannya. Itu kalau orang tua pandai niteni. Nah, kalau orang tua pandai mengobservasi perilaku-perilaku anaknya, pasti nanti ketemu polanya kok. Walaupun dia masih belum bisa mengungkapkan bahasa secara verbal. Kita akan tahu, anak ini sedang apa namanya ingin, bahkan suami saya ya, suami saya tahu begitu loh ya. Pernah saya di, apa namanya, di senggol-senggol begini, Dede, ini mau ee ini, dari mana loh? Enggak, itu loh. Suami saya bilang itu dari ininya, dari matanya, itu khas itu mau ee. Saya bilang gitu, ah saman sok tahu, saya bilang begitu. Tapi ketika, apa namanya, beberapa detik kemudian terbuktikan, iya benar ini mau ee. Artinya, sebetulnya, kepekaan kita untuk menangkap beberapa detik sebelum BAK, BAB terjadi itu, sangat mungkin disebut sebagai upaya kita berkomunikasi dengan anak. Itu untuk yang satu tahun Mbak Afi ya, satu tahun ke bawah memang dominannya adalah komunikasi non-verbal. Oke, oke. Kalau untuk lebih dari satu tahun, kalau untuk kasus yang bukan berkebutuhan khusus, maka sudah masuk komunikasi verbal ya Pak Dian. Ya. Oke, kecuali yang ABK ya. Kalau ABK bisa jadi, masih non-verbal sampai di usia, sampai anak. Sampai dia bisa bicara. Oke, sekarang gini, kalau kita mau supaya, pengen kita nih ya, harapan kita, ini kan orang tua punya motivasi untuk melakukan kualitas training gitu ya. Maka harus paham dulu dampaknya apa sih kalau ternyata toilet training ini berlarut-larut, enggak tuntas gitu, enggak segera dilatihkan. Kadang kan di zaman sekarang ya, enggak bisa dipungkirin ya, seolah-olah ini dianggap sebagai sesuatu yang remeh kadang. Ntar juga bisa sendiri gitu lah. Saya pernah dapat curhatan ya, tapi karena bukan dari orang tua yang bersangkutan, jadi saya tidak terlalu menindaklanjuti, ini curhatan dari terabatnya gitu ya. Terabatnya yang mengeluhkan ada, yang sudah sampai usia dewasa lho. Dewasa. Jadi masih pakai popo, pakai driver. Apakah dia melakukan aktivitas lain bisa? Bisa. Makan bisa. Tidak ada pecacatan fisik. Memang bicaranya minim. Tetapi kalau dari ceritanya teman ini, teman online sih ya, saya menyimpulkan bahwa dia sebenarnya sudah bisa dilatih, cuma karena tidak pernah dilatih. Karena memang ditinggalkan oleh orang tua, terus-terus gitu ya. Jadi akhirnya pakai praktisnya ya, itu dah lepas. Nah, tidak tersambung lagi untuk kondisi selanjutnya sih, tapi saya kemudian gini, orang tua sering merasa bahwa ini enggak apa-apa gitu loh. Dengan popok terus seterusnya mungkin juga enggak apa-apa, daripada bikin masalah, daripada nanti repot, daripada dia enggak paham najis, malah berantakan dan lain-lain gitu ya. Dan seterusnya, dan seterusnya. Jadi, manfaat dari toilet trainingnya ini, dan dampak apa yang ditimpulkan kalau tidak tuntas, ini yang masih belum dipahami gitu, oleh sebagian orang tua. Bapak, gimana kalau menurut Bapak? Betul Mbak Afi, jadi kadang-kadang kepraktisan popok sekali pakai itu, membuat kita terlena terhadap kebutuhan toilet training untuk perkembangan emosi anak-anak kita. Dan taunya, taunya itu kalau sudah terlambat, dan sudah ada masalah-masalah emosi, baru nanti terasa, tahu gitu dulu toilet trainingnya saya garap dengan baik. Jadi sayang kalau kita taunya terlambat. Nah, masalah-masalah apa yang dikhawatirkan, yang kalau toilet training tidak beres ini bisa menyumbangkan. Satu yang saya temukan bahwa anak-anak yang toilet trainingnya bermasalah, terlambat atau ditunda-tunda, itu akan memiliki masalah tentang kurangnya kesadaran terhadap aturan. Berbicara tentang anak-anak yang suka membantah, sulit sekali dibilangi, kenapa sih kok enggak bisa, kalau dibilang tidak boleh selalu malah dilakukan, dan seterusnya. Beberapa, walaupun tidak semua kasus itu, tapi toilet training yang tidak tuntas, menyumbangkan terbentuknya sikap-sikap anak, sulit untuk menyesuaikan diri dengan aturan-aturan. Karena sebetulnya kan memang toilet training itu adalah aturan hidup pertama yang diterima dalam hidup anak di awal-awal fase hidupnya. Bayangkan betapa enaknya mau pipis langsung pipis, tapi tiba-tiba harus diatur, harus ke kamar mandi. Sebenarnya sensasi untuk mengenal boleh dan tidak boleh itu di dalam toilet training sangat kental sekali. Makanya kalau ditunda-tunda, jangan heran nanti kalau anak kita sangat susah untuk taat terhadap aturan. Yang kedua adalah dampak terhadap, anak jadi kurang bisa memelihara rasa malu. Karena ini hubungannya dengan alat vital. Kalau anak-anak menganggap remeh, menganggap remeh urusan hal-hal yang berhubungan dengan alat vital, nanti anak-anak juga akan banyak menganggap remeh hal-hal yang berhubungan dengan privasi diri dan segala macam. Inilah yang banyak sekali anak-anak yang sudah SD, dikeluhkan, kok anak saya ini enggak punya malu ya Bu Ani. Itu saya banyak kaitkan dengan ketika masa-masa ketika toilet trainingnya mungkin ada yang tidak tepat. Yang ketiga, masalahnya adalah anak menjadi tidak disiplin. Ini yang sangat kental. Hampir semua anak yang toilet trainingnya ditunda, itu bermasalah dengan manajemen waktu ketika usia-usia sekolah. Bahkan mungkin nanti kebawasan PSMP, SMA. Walaupun nanti waktu dia SD, akhirnya Pampers itu bisa lepas dengan sendirinya. Tetapi sikap tidak disiplin itu terbawasi enggak dewasa. Karena dia terlambat mengenal manajemen waktu. Karena toilet training itu adalah latihan manajemen waktu. Makanya manajemen orang tuanya harus beres dulu, supaya dia bisa melatih manajemen per toiletan anaknya, supaya nuansa pengaturan waktu ini bisa terbawa menjadi sebuah pola bahwa segala sesuatu ada waktunya. Kalau ada anak telah, anak telah tentu basnya enggak selesai-selesai waktu SD dan segala macam, cek dah itu toilet trainingnya dulu berhenti ngompolnya umur berapa. Makanya kalau ada di lembar itu Mbak Afi, identitas klien-klien terapi awal, kenapa sih kita mesti tanya kapan anak berhenti mengompol? Terus saya minta tulis di situ. Ya paling enggak saya bisa merabah-rabah ya. Oh anak ini dulu riwayatnya, riwayat latihan manajemen waktunya gimana? Kok sekarang jadi berkembang kesulitan belajarnya ke sini? Selain soal waktu, soal tempat ya. Jadi supaya anak bisa tahu sesuatu itu harusnya dilakukan di tempat yang mana, di tempat apa gitu kan. Ya betul. Kapan waktu yang tepat dan tempat yang tepat kan, enggak boleh buang air sembarangan kan. Kalau pakai diapers dia belajar, tidak belajar, karena dia bisa buang air dimanapun ya. Ternyata sejauh itu dampaknya, yang kadang mungkin tidak terpikirkan gitu ya. Masa sih mengganggu ke masalah sekolah, ke nantinya karakter ya. Saya baca di bukunya juga. Ternyata ini berkontribusi membentuk karakter anak, kalau sampai terlambat tuntasnya gitu ya Bu Andi. Karena ternyata ini jaman waktu. Jadi kemampuan menahan diri juga ya. Iya. Buat termasuk itu. Jadi kalau anak-anak kita toilet trainingnya sekali lagi tidak tepat, tidak ditelat-telatkan, tadi ya ditunda-tunda, karena memang ya daripada, apa tadi Mbak Afi, najis ya. Masya Allah. Nah itu kita seolah-olah mementingkan sesuatu yang esensial, tapi sebetulnya kalau kita mau berbicara tentang, saya sampai bahas di satu subab tersendiri di buku ini, berbicara tentang Fike Toharoh dan toilet training. Jadi najis itu akan jadi bagian dari hidup kita loh ya. Masa ada sih orang enggak bernajis, oh tiap pagi kita juga pipis, tiap pagi kita BAP, kita BAP. Tapi agama kita kan mengajarkan bahwa najis itu bisa dibersihkan, bukan dihindari. Kan begitu. Nah kalau anak-anak tidak belajar toilet training, mereka akan terkondisi, oh najis itu dihindari saja, bukannya dibiarkan menjadi bagian dari hidup kita, dan kemudian dicarikan mekanisme membersihkannya. Begitu. Jadi itu juga. Jadi yang penting adalah kita ngajarin juga bagaimana mengelola najis itu, bukan mengelola, artinya apa ya, membersihkan najis itu. Membersihkan najis. Betul, betul. Oke. Berarti ini keterkaitan memang kesiapan secara materi juga ya Bu Ani ya. Dalam artian ya praktisnya gini lah, mesti siap celana banyak, mesti siap pel-pelan gitu ya, mesti siap dan lain-lain lah ya, termasuk waktu, tenaga, itu yang harus. Tapi percayalah Bapak-Ibu yang hadir di sini, kerepotan-kerepotan itu nanti akan, kalau sudah selesai itu indah gitu loh hasilnya. Kita akan repot banget di masa-masa program tersebut, tapi kalau sudah selesai itu legalnya luar biasa. Pengalaman saya juga dulu itu yang anak kedua itu agak terlambat, karena saya sibuk-sibuk mencari duit kayaknya. Sampai saya lupa. Akhirnya barunya ada iyan, aku kok masih pakai ini ya gitu. Akhirnya detik di mana saya sadar bahwa anak saya sudah harusnya lepas. Itu waktu itu dua setengah tahun. Itu saya merasa dia sudah agak terlambat. Karena nggak ada kekhususan ya. Secara komunikasi semua lancar, resep itu semua lancar, bagus. Jadi di usia segitu bagi saya itu sudah terlambat. Begitu saya sadar, langsung saya start, dan itu ternyata cepat. Memang saya butuh tenaga khusus, saya sampai menyiapkan celana banyak, kemudian meng-hire asisten untuk bagian cuci-cuci celana pastinya ya. Jadi jangan sampai saya itu stres melihat tumpukan celana, nggak tercuci, pesing, dan lain-lain. Sementara saya kehabisan celana, dan lain-lain. Jadi hal-hal teknis itu harus dipikirkan benar. Saya buka gini ya, untuk para peserta Bapak-Ibu yang mau langsung berkonsultasi atau berdialog dengan Bu Ani. Saya persilahkan, mungkin mau raise hand dulu siapa. Ada waktu kurang lebih 30 menit, lumayan. Mumpung lho, mumpung. Terima kasih. Oh, ada banyak ini. Nih, yang raise hand dulu. Tentu, sebentar. Bertahap ya, Ibu Gema. Ibu Gema, suara Tia Gita. Silahkan Ibu Gema, diambute. Ya, selamat sore, Bu Ani, dan Mbak... Bukti, Bafi ya? Saya mau tanya sebetulnya, karena anak-anak saya sekarang umurnya sudah mau 3 tahun, 11 bulan, bulan depan 3 tahun. Nah, kebetulan ini kembar kasusnya. Jadi, sebetulnya niat itu sudah ada dari 18 bulan, sudah mulai di afirmasi, anak-anak saya bacakan buku, kadang-kadang simulasi, dan segala macam. Cuman memang, terus abis itu saya mencoba untuk kombinasi dengan Claudie, sesekali supaya mereka merasakan. Tapi memang karena kembar, mental orang tuanya juga harus dikuatkan, karena dua-duanya ada yang bilang satu saja, tapi kan satunya melakukan, pasti satunya pengen ikut. Nah, sekarang kondisi memang sudah beberapa bulan, mereka benar-benar sudah, dalam waktu satu setengah bulan, saya toilet training, mereka sudah benar-benar lepas post-pac. Nah, tapi memang tiba-tiba maju-mundur. Saya jadi butuh untuk merefleksi diri saya, karena maksudnya ketika tadi dibilang bahwa mungkin ada kesalahan di awal, apa gimana dalam prosesnya. Karena di awal-awal mereka sebetulnya baik-baik saja. Ketika, oh mau pipi sudah kerasa dari tubuhnya, lari-lari, terus itu mau ke dalam. Bahkan BAB juga mau, walaupun mepet-mepet kadang-kadang, tapi oke, mau. Tapi memang kecenderungannya, mereka itu tidak mau duduk lama kadang-kadang. Jadi saya harus membujuk mereka, kadang-kadang, kadang-kadang mungkin nggak nyaman, lebih nyaman, misalnya mereka lagi main, terus habis itu keluar, itu lebih enak daripada duduk di poti. Nah, apa sih namanya, dan kadang-kadang juga ketika duduk itu, saya sambil, ayo kita sambil baca buku, sampai saya bikin strategi yang lain adalah, apa sih, duduk ber, apa namanya, menghadap ininya, apa namanya, tutupan toilet itu untuk menggambar, gitu kan. Sampai, terus habis itu dikasih reward, stiker, dan macam-macam gitu kan. Nah, sekarang ini mereka, apa namanya, kalau pipi sebenarnya aman, tapi ada salah satu anak yang kadang-kadang, dia keasikan main, terus dia lebih mementingkan, yaudah daripada aku ke kamar mandi, mending ngompol aja, gitu kan. Itu tuh ada kecenderungan kadang-kadang begitu. Walaupun kalau ke mana, yang paling menantang adalah ketika pergi, memang benar-benar sudah tidak pakai tempatan, jadi ya lumayan, bolak-balik, memang kesabaran, apalagi waktu itu pas seminggu pertama, saya mencoba toilet training, suami saya COVID. Jadi memundur, wah, bahaya banget, gitu kan. Maksudnya kayak, ini kalau step back, kayak, aduh, sayang banget ini udah mulai, anak-anak udah mulai kebiasaan, tapi terus saya repot sendiri, gitu kan. Yaudah lah, gitu kan. Akhirnya saya, saya, apa namanya, saya coba lanjutkan. Nah, terus yang satunya lagi, adalah ketika, yang anak satunya, dia tuh, kalau ketika BAB, dia suka muter-muter. Dia suka muter-muter, megangin, kadang megang pantatnya, kadang megang, apa sih namanya, alat vitalnya, tapi terus habis itu, merasa bahwa, aku belum, belum mau keluar, belum mau keluar. Tapi ketika mau keluar, udah mepet banget. Ya, kadang-kadang bisa, kadang-kadang enggak. Jadi belum stabil banget, gitu kan. Nah, saya membaca, ada beberapa artikel yang, yang menunjukkan bahwa ada regresi di situ, ada kemunduran, adalah misalnya, saya kebetulan selagi hamil, lagi hamil anak ketiga, gitu. Nah, apakah itu berpengaruh juga, atau saya enggak tahu untuk mereka, apa sih, apa menjadi penyebabnya. Karena kadang-kadang, saya sampai, misalnya, sampai saya kasih gambaran, bahwa mereka kan cukup logis, karena mereka juga enggak mau dipaksa, sebetulnya. Kayak ada beberapa teman yang menyarankan, bahwa setiap beberapa jam, di tengah malam, apa namanya, di PPC, mereka enggak mau, karena mereka merasa, aku enggak pengen dipaksa, gitu kan. Jadi, waktu lepas di malam hari pun, cuman, kayak tiga hari mereka ngompol, terus udah lepas, benar-benar lepas, kecuali kalau memang, tadi dingin, gitu kan. Jadi akhirnya, kita ngatasiin pakai kaos kaki, pakai selimut, oh mereka akhirnya aman, gitu loh. Kedinginan mereka enggak ngompol, kalau malam hari udah aman, gitu kan. Nah, tapi mereka memang kecenderungan, tidak mau dipaksa, gitu loh. Memang, kayak, aku belum mau, gitu loh. Akhirnya kalau misalnya saya bilang bahwa, enggak apa-apa kalau enggak keluar, terpenting kita coba dulu ya, kadang-kadang mau, kadang-kadang enggak, gitu kan. Nah, itu saya enggak tahu apakah itu, yang sekarang, yang kalau pipis masih, ya kadang-kadang bocor dikit, yaudahlah, gitu kan. Maksudnya, saya enggak tahu apakah itu memang, prosesnya memang harus menunggu tuntas banget, tapi yang BAB, yang saya masih, 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 kadang-kadang PR, gitu kan. Apalagi dua, gitu kan. Kadang-kadang bolak-balik, bolak-balik, gitu. Saya ngajar di rumah, apalah segala macam, tapi, seperti misalnya saya ngajar, terus mereka pipis barangan, karena nyari perhatian, misalnya, kayak gitu-itu. Nah, sebetulnya itu wajarkah, atau memang saya harus menelusuri lagi, gitu, penyebabnya itu kenapa? Karena, apa sih namanya, ya kalau setiap saya nanya ke orang, apakah teman-teman, apa segala macam, ya lo soalnya kembar sih ya, jadi, gimana ya, gue bingung juga, ya akhirnya bingung juga, gitu kan. Tapi ya, saya berusaha, teman saya yang kembar, juga ada yang, apa sih namanya, anaknya kembar, dia juga regresi juga, karena misalnya pindah rumah, atau pindah apa, ada perubahan yang, apa namanya, tidak ideal di masa sebelumnya, gitu. Nah, itu sih sebetulnya, kira-kira apakah memang itu, regresi itu, perihal, karena ada perubahan, padahal ya mereka sebetulnya, apa namanya, kalau misalnya menerima anak, apa sih, istilahnya adik gitu, mereka sangat sayang-sayang aja, tapi nggak tahu, gitu, dibalik itu, atau ada kondisi yang lain yang harus saya telusuri. Itu aja, terima kasih. Baik. Mbak Afi, ini bagaimana? Silahkan langsung di, respon aja, Bu Ani. Baik, terima kasih. Kompleks memang ya, toilet training ini ya. Coba kita urai, kita kan di sini discuss ya, sebetulnya yang paling tahu, yang paling kokoh, yang paling tangguh, untuk menjalan ini semua, tentunya bunda-bunda masing-masing, dengan anaknya masing-masing, karena tiap anak berbeda. Tapi, saya catat beberapa hal, dari yang diceritakan, satu, tidak tahan duduk lama itu, jadi sebuah indikasi, ada beberapa aspek motorik, yang memang harus kita maklumi, mungkin ada yang belum siap. Berapa tadi usianya, Mbak Afi, anak usia putra kembar ini tadi? Mau tiga tahun. Nah, mau tiga tahun ya. Ada beberapa anak yang memang, tiga tahun itu, keseimbangannya belum kokoh sekali, sehingga tidak tahan lama, ketika di kamar mandi. Makanya, apa namanya, menunggu, hajat besarnya keluar itu, kadang-kadang, itu siksaan. Makanya, akhirnya sampai berdiri, muter-muter atau apa. Nah, mungkin ada beberapa, latihan, yang berhubungan dengan, keseimbangan tubuh, yang layak untuk dicoba, supaya anak-anak ini, nanti, lebih, secara, fisiologis, nanti, ada, apa namanya, ada dorongan untuk lebih lama bergerak. Itu yang pertama saya catur. Yang kedua, masalah tentang, apa namanya, BAK dan BAB. Jelas bahwa, training BAB, itu butuh energi lebih banyak, daripada BAK. Sebetulnya, bahkan kemarin ketika saya sudah, apa namanya, berbicara toilet training, dari case to case, kita sampai menemukan pola. Oke lah ya, 2 sampai 3 tahun, BAK tuntas itu sangat possible. Sangat, bahkan mungkin beberapa, relatif mudah untuk dicapai. Anak-anak bisa nahan pipis, nggak ngompol, bisa. Tapi kalau yang BAB, kayaknya memang lebih susah. Baru-baru bisa kita tuntaskan, umur 4 tahun, atau berapa, kita tunggu waktunya. Oke, ada yang sampai, apa namanya, daripada membuat stress orang tua, kan kita mending memundurkan target ya. Maksudnya, nggak harus tahun ini selesai, gitu, nggak apa-apa. Berbicara tentang regresi, apakah wajar ketika kita sedang melakukan toilet training, kemudian, anak-anak itu terjadi regresi. Artinya, yang minggu kemarin, 2 minggu yang lalu, udah bisa. Kenapa sekarang bocor lagi? Yang minggu kemarin, BAB-nya sudah bisa loh, agak tenang. Kok sekarang mundur lagi, apa memang cari perhatian? Apakah anak perubahan pindah rumah? Apakah anak perubahan akan datangnya adik? Ya, jawabnya adalah iya. Anak-anak kita sangat sensitif dengan perubahan, begitu ya. Dan, apa namanya, ketidak konsistenan, atau ketidak patuhan anak terhadap pola-pola BAK dan BAB, dalam proses toilet training yang kita kerjangan, sangat wajar ketika memang ada situasi-situasi yang berubah. Jangankan pindah rumah, kemudian apa tadi, kehadiran adik, dan apa namanya, situasi yang berubah, itu sesuatu yang besar. Bahkan perubahan sikap ibu saja, nggak ada, misalnya nggak ada pindah rumah, nggak ada, ibu nggak sedang hamil, ini saya bicara kasus yang lain. Ibunya, apa namanya, minggu ini, itu cukup punya banyak waktu untuk membacakan buku cerita. Minggu berikutnya, ibunya tidak cukup, banyak waktu untuk membacakan cerita, itu bisa terjadi regresi. Bisa terjadi regresi, artinya yang minggu kemarin sudah berhasil toilet training level ini, jadi nggak bisa lagi. Dan itu sangat mungkin terjadi, dan itu wajar terjadi. Artinya ketika itu terjadi, apa yang harus kita lakukan, ya beri kita bersabar. Kita nggak masalah, mundur lagi, latihan yang kemarin lagi, start lagi, ulang lagi. Bahkan, saya pernah, tidak sekali, megang kasus, hadirnya adik bayi, ini kan ibu masih hamil ya, biasanya nanti, mood swingnya anak-anak itu, benar-benar, terjadi ketika adiknya lahir. Itu kan, bunda akan, apa, secara settingan waktu, akan fokus sama baby kan, mau gantiin popoknya, atau nyusuin, atau apa, sehingga pasti waktu untuk si kakak-kakaknya akan berkurang. Itu kakak-kakaknya regresi toilet trainingnya, lebih banyak lagi juga mungkin terjadi, ketika kemudian, mungkin support sistemnya, apa namanya, mungkin, kurang begitu ya. Ya, bagaimanapun ini kan nggak bisa sendiri ya bu ya, mungkin ibu di rumah perlu backup siapa, apalagi tadi ya, kembar begitu ya. ya suami, mungkin kalau di rumah ada, ada siapa yang perlu bantu itu, mudah-mudahan akan sangat membantu, program toilet training ini berjalan lebih, lebih nyaman dan terhindar dari regresi-regresi tadi. Saya pikir itu ya, mudah-mudahan bersabar, semua caranya sudah benar, sudah dilakukan. Baik, terima kasih Mbak Afi itu dulu. Oke, untuk selanjutnya, dipandu Bu Inggar ya, Bu Ani, karena speaker depan rumah ini ada masjid sedang pengajian, takutnya nanti suaranya jadi distrak. Bu Inggar, silahkan Bu Inggar. selanjutnya saya persilahkan dulu ke Bu Anjar yang sudah resen. Silahkan Bu Anjar, Bu Gemma, semoga jawaban dari Bu Ani cukup memuaskan ya, nanti bisa, mungkin, mudah-mudahan dapat hadiah bukunya nih, mudah-mudahan, dan jadi nanti bisa terjawab dari bukunya. Bu Anjar, silahkan. Munggo. Terima kasih, Bu Afi. Assalamualaikum, Bu Ani. Waalaikumsalam, Warahmatullahi Wabarakatuh. Assalamualaikum, Bu Ani. Waalaikumsalam, Warahmatullahi Wabarakatuh. Saya ini ada dua pertanyaan. Saya ada dua pertanyaan, Bu Ani. Yang pertama, apa penyebab anak-anak yang... Sebentar, mohon maaf. Tidak apa-apa. Ada sponsor. Bagaimana, atau penyebab apa, penyebab apa yang mengakibatkan anak-anak itu terkadang, kalau BAB itu masih suka mojok, jadi dia itu masih pakai diapers, tapi kalau pipis itu sudah bisa ke kamar mandi. Kalau pipis bilang ke kamar mandi, tapi kalau BAB itu mojok di belakang pintu, atau di sudut kamarnya, atau di mana, gitu. Jadi, seperti menyembunyikan kalau dia itu sedang BAB, gitu, Bu Ani. Terus kemudian, kasus yang kedua, saya itu bertemu dengan salah satu orang tua, jadi orang tua itu sering membiarkan anaknya tidak mandi. Jadi, kalau misalkan terutama yang lebih sering itu mandi pagi. Jadi, kalau misalkan anaknya itu tidak mau mandi pagi, ya sudah, enggak apa-apa, dibiarkan, gitu. Nah, saya tanya toilet trainingnya. Jadi, si anak itu, anak ini usianya sudah 4 tahun. Dia sudah tuntas. Jadi, usia 4 tahun itu sudah tuntas toilet trainingnya. Saya tanya usia tuntasnya, maksudnya dia benar-benar bisa toilet training itu usia berapa? Itu usia kurang lebih sekitar 3 tahun, gitu jawabnya. Kalau lebih sekitar 3 tahun, tapi tuntasnya itu usia 3 tahun itu masih, kalau misalkan berpergian itu masih pakai diapers, seperti itu. Jadi, yang belum benar-benar lepas, gitu, Bu Ani. Nah, jadi orang tuanya itu sering membiarkan anaknya tidak mandi. Jadi, ditawari. Kalau anaknya tidak mau mandi, ya sudah, enggak apa-apa. Itu apakah pengaruh dari toilet trainingnya yang terlambat atau bagaimana, Bu Ani? Oke, itu pertanyaannya dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Ingar, saya izin merespon, ya. Ya, silakan, silakan, Bu Ani. Baik, terima kasih. Oke. Apakah penyebab dari anak-anak yang BAB terus moco? Berarti dia kan menghindari kamar mandi. Menghindari kamar mandi untuk BAB. Padahal kalau BAK dia enggak menghindar. Kenapa ya begitu? BAB itu butuh ketenangan. Begitu ya. Mohon maaf, beberapa anak, bahkan mungkin sampai orang dewasa, itu kalau ketenangan, keheningan, kehusuan itu tidak terjadi, kayak enggak jadi keluar. Dan kalau kita sudah pengen BAB dan enggak jadi keluar, itu enggak enak banget rasanya. Nah, kenapa kok enggak mojoknya di kamar mandi? Begitu ya. Kenapa harus di pojokan ruangan? Kenapa, apa namanya, enggak mau ke kamar mandi? Ini-ini macam-macam ya. Saya akan cerita yang pernah saya tangani lah ya. Saya akan cerita yang, ada anak yang mojok ke, ke apa namanya, di, yang jelas, apa namanya, kenapa anak mojok itu karena butuh keheningan dan ketenangan ya. Begitu ya. Tapi kenapa kok mencari ketenangan dan kehusuan untuk mengeluarkan hajatnya itu kenapa enggak di kamar mandi? Ini macam-macam. Yang pertama, bau. Anak-anak itu paling tidak tahan bau, apa namanya, eeknya sendiri. Dan itu kemudian menjadi, apa namanya, penyebab dia, apa, tidak mau BAB di kamar mandi. Karena kalau BAB di kamar mandi, begitu eeknya keluar kan, bau menyengatnya dia langsung hirup dan itu traumatis buat dia. Nah ini, ini coba masalah bau ini di, diperhatikan. Apakah iya, begitu ya. Apakah mungkin dengan sounding, apakah dengan komunikasi bisa selesai, ataukah butuh, apa namanya, butuh terapi yang lain. Misalnya ya, saya sampai pernah mengajari teknis, ibu, apa namanya, begitu, apa kan, kotorannya keluar sedikit, flusnya langsung ditekan, atau langsung disiram. Sehingga, bau itu tidak sempat menyiksa anak. Ada yang seperti itu. Ada saya pernah, apa namanya, mendapati kasus yang ini memang agak unik. Memang, makanya sampai saya tulis, ada seni untuk menemani anak BAB, ada anak yang selalu mojok, usut punya usut, mohon maaf, kalau ditemenin bundanya BAB di kamar mandi, ternyata anak itu cemas. Anxiety-nya muncul. Terlihat dari, saya lihat dari ketakutan di raut sudut dua matanya itu, dia takut sama ibunya ketika BAB. Ketika saya usut lagi begitu ya, memang ada unsur ketidaksabaran ibu ketika menemani BAB anak. Contoh saja ya. Ketika kita lagi nemeni BAB anak, terus kita dalam kondisi begini, nutup hidung. Itu psikologisnya buat anak sudah luar biasa. Ih, mama lagi jijik sama aku. Akhirnya anak menolak ke kamar mandi. Saya waktu itu taunya, taunya kenapa sebetulnya yang menghambat kasus anak mojok ini adalah, ibunya ketika saya ngomong begini, oh gini aja deh, untuk khusus toilet training BAB, yang pegang jangan ibu deh, bapak aja ya. Ketika dipegang bapaknya, anaknya mau BAB di kamar mandi. Ketika sudah selesai, anaknya bisa BAB di kamar mandi, saya duduk bersama, saya tanya mereka berdua, ibu, ibu kalau nemeni anak BAB gimana, bapak gimana, bedanya apa. Nah, disitulah sebenarnya terlihat bagaimana treatmentnya berbeda, sehingga kemudian anak mau ke kamar mandi. Apakah ini berlaku pada anak ibu? Belum tentu. Ya, bisa lain lagi. Makanya kunci kenapa anak menghindari kamar mandi ketika BAB itu harus kita temukan dulu, maka nanti kita baru bisa temukan treatmentnya. Sekali lagi, satu anak dengan yang lain berbeda ya. Yang saya ceritakan tadi, hanya beberapa contoh kasus, contoh kemungkinan-kemungkinan kenapa anak menghindari ngeden di kamar mandi. Yang ketiga, ini saya enggak tahu putra ibu umur berapa, sudah mengerti atau belum, beberapa anak takut banget di kamar mandi karena stigma di kamar mandi itu banyak hantu atau di kamar mandi itu terasa menyeramkan bagi anak. Nah, itu nanti ini sudah soal spiritual ya. Itu juga harus kita pikirkan secara spiritual apakah ada yang harus kita kerjakan. Misalnya, bisa jadi loh kamar mandi kita memang banyak penghuninya karena kita semua satu keluarga jarang berdoa masuk kamar mandi. Atau mungkin kita enggak biasakan anak untuk itu. Atau mungkin kita enggak pernah nakut-nakuti anak soal hantu di kamar mandi, tapi ada anggota keluarga yang lain atau mungkin tetangga siapa pernah mengancam anak soal hantu di kamar mandi. Nah, itu dulu yang harus kita pahami dari psikologi anak. Kita cari dulu sebabnya, kenapa nanti kita treatment dari situ. Mudah-mudahan nanti ketemu ya sebab anaknya. Karena memang enggak bisa didiskusikan, tapi dicari, dieksplor anaknya. Ya, Mbak Inggar sudah di sini. Saya kembali. Halo, Ani. Gimana kabarnya? Sehat-sehat, Mbak. Alhamdulillah. Oke, Bu Afi? Oke, ada yang masih laksan? Coba saya lihat. Maaf, Bu Ani. Untuk yang orang tua terlalu longgar terhadap mandinya anak itu tadi, bagaimana? Oh iya, belum. Terima kasih. Apakah, apa namanya ada hubungan antara toilet training dan longgarnya mandi? Mungkin saja berhubungan ya. Mungkin saja berhubungan. Tapi saya bilang itu intinya ada di mana. Setiap keluarga punya value-value. Setiap keluarga punya kekuatan yang berbeda-beda. Taruhlah mungkin di keluarga A bisa tegas soal mandi. Di keluarga B itu tidak bisa tegas soal mandi. Keluarga A, apa namanya, mandi adalah value yang penting di keluarga itu. Di keluarga B mungkin mandi bukan sesuatu yang esensial bagi mereka. Nah, itu pilihan ya. Pilihan bagi masing-masing keluarga. Apakah boleh? Ya silakan saja. Tetapi saya ngomong sekali lagi, kita ngomong, mari kita bicara lebih jauh ke depan. Bicara jauh ke depan. Kalau anak ini umur 4 tahun, malas mandi, bisa dibayangkan. Bisa enggak dia nanti semangat mandi waktu umur 7 atau 8 tahun? Ya enggak bisa. Karena semangat mandi, dididik dari kecil. Mandi itu penting. Mandi itu segar loh. Mandi itu menyenangkan loh. Nah, itu kan perlu kita nuansakan sejak anak umur 3-4 tahun supaya anak semangat mandi. Nah, kalau buat kita itu enggak penting. Ya, apa namanya, bisa jadi nanti mandi itu bisa jadi enggak penting sampai anak-anak besar begitu ya. Ya, mohon maaf saya juga punya kasus soal mandi tidak penting ini sampai ayahnya juga pulang kerja itu enggak mandi juga enggak apa-apa gitu ya. Ada. Nah, tapi value keluarga kan masing-masing beda gitu ya. Kita hanya harus menerima konsekuensi sebab-akibatnya. Kalau memang kecilnya begitu, kalau ibu enggak tega mandi, mandi enggak penting, ya terimalah konsekuensinya ketingkaan nanti anak besar begitu. Jangan nanti anak sudah besar, umur 10 tahun, anak saya kok males mandi sih. Terus kita mengeluh soal itu. Padahal kita memang memilih untuk tidak mementingkan mandi ketika dia masih kecil. Itu ya, Bu, ya. Kayaknya satu paket deh. Kalau dia memang toilet rencengnya tenang terus kemudian menganggap mandi. Enggak penting, ya mungkin memang value di keluarga ini soal hal itu tidak menjadi perhatian besar. Ada yang mau menanggapi soal mandi kayaknya? Bunda Linda, ya. Ada yang tanya via chat, Bu Linggar. Iya, via chat. Ada Bu Maria, Bu Ani. Oh iya, sebentar. Saya mau sharing aja, apa Bun. Iya, silakan deh. Monggo, monggo. Monggo. Sumpah, kebetulan saya ngajar di PAUD, ya. Nah, itu ada kasus. Ada dua pertanyaan, nanti ada dua kasus. Yang pertama itu anak didik kami itu masih memakai pampers dan masih ngedot. Itu kan komplek, nggak saling berkaitan. Nah, untuk efektifnya yang perlu kami tuntaskan dulu yang mana ya? Ngedotnya dulu, apa pakai pampersnya dulu, toilet trainingnya dulu. Nah, ini kemarin kita coba untuk sharing ke orang tuanya. Kita untuk belajar, yang pertama, lepas dotnya dulu. Habis itu toilet training. Dan lepas dot itu, Alhamdulillah, hanya malam saja sekarang. Hanya malam saja. Ya, biasanya sebelum-sebelumnya itu satu hari habis tujuh botol anaknya itu. TKA. Tujuh botol, botol besar. Memang anaknya besar gitu. Nah, untuk toilet trainingnya ini, kalau ke sekolah, itu sudah nggak pakai pampers. Nah, itu di rumah, kalau malam. Tapi kalau bepergian, masih dipakaiin. Jadi PR-nya kami kan bukan hanya ke Ananda, tapi juga ke orang tuanya. Nah, itu menyampaikannya itu yang kami masih, soalnya ketika kami menyampaikan, beliau-nya itu bilang, soalnya, Bun, di rumah itu ada neneknya. Nah, seperti itu. Jadi, beliau-nya itu pengennya sih nggak memakaikan pampers. Tapi si nenek itu tadi, kok diajak pergi, kok nggak dipakaiin pampers, nanti ribet, bla bla bla. Nah, kita itu penyampaiannya seperti apa, gitu, masih memikirkan itu juga. Untuk yang kedua, itu ada kasus juga, anak didik kami itu, dia sudah bisa BAK ke kamar mandi. Sudah mau, gitu kan. Nah, tapi untuk buang air besarnya, harus pakai pampers. Dan kami konsulta apa, kami sempat sharing sama orang tuanya juga. Di rumah seperti apa? Di rumah ya seperti itu. Kalau dia mau BAP, pakai pampers dulu, baru bisa keluar. Kalau nggak pakai, dia nggak bisa keluar. Seperti itu. Nah, itu solusinya bagaimana ya, Bu Ania? Terima kasih banyak, Ngapun Tan. Iya. Mohon izin menanggapi ya, Mbak Ingar. Iya, silahkan, Bu Ani. Iya. Apa namanya, sekali lagi, kalau kita bukan yang memiliki masalah tersebut, dalam artian sebagai pendidik, konteksnya sebagai pendidik, kita berkomunikasi, memberikan nasihat, memberikan masukan, semampunya, semampunya kita. Sebetulnya kan, apa namanya, wawasan-wawasan itu, seolah-olah, tahu sama tahu, tapi hanya susah saja dilakukan. Saya tahu kok, Bu, apa namanya, misalnya, saya tahu kok, Ustadzah, kalau anak saya berpergian itu, ya, harusnya juga latihan, nggak pakai pampers, begitu ya, supaya toilet trainingnya segera tuntas. Itu saya sebenarnya tahu. Tapi kan masalahnya neneknya. Nah, berarti kan, sebetulnya masalahnya ibunya ini, dia tidak sanggup menanggung konflik dengan neneknya. Begitu ya, apakah itu dengan ibunya atau mertuanya, yang tidak sanggup ditanggung oleh ibu ini bukan masalah toilet training, tapi dengan konflik dengan neneknya. Nah, apakah ini mengganggu proses toilet training? Ya, maka kenapa itu toilet training itu adalah sesuatu yang memang harus jadi program satu keluarga besar, satu rumah. Kalau berbicara terus ngenaknya ngapain? Ya, sebetulnya kalau mau toilet trainingnya paripurna, pendekatan komunikasi dengan neneknya ini yang harus kita luangkan waktulah ya, duduk bersama. Saya yakin orang tua-orang tua zaman dahulu, kalau kita ajak ngomong pakai bahasa mereka, pakai bu dulu apa namanya, kalau misalnya itu mertua, bu dulu mas itu dulu apa namanya, naturnya gimana, bu mas dulu itu ngompol berhenti umur berapa. Kalau kita apa bahasakan orang tua ditanggap, itu kan keluar ceritanya. Kalau mereka sudah selesai cerita, terus kita baru minta pemahaman, ya itu maksudnya anakku itu mau tak latih begitu. Nah, itu mudah-mudahan bisa membantu. Nah, itu yang mungkin bisa dilakukan. Tapi andai kan daripada ribut sama mertua, daripada ribut sama orang tua, ya sudah lah, waktu bepergian saya pakai pampers, ya sudah. Kalau memang sedang tidak ingin berkonflik, belum siap berkonflik, ya enggak apa-apa. Ya artinya ya dimaklumi saja kalau toilet trainingnya mungkin belum tuntas sekarang. Ya mudah-mudahan enam bulan lagi, mudah-mudahan tahun depan. Itu sekali lagi kembali kepada keluarga masing-masing ya. Itu yang pertama. Yang kedua tentang anak tidak mau BAB di kamar mandi. Saya sudah jelaskan tadi ya, ada beberapa alternatif-alternatif yang perlu kita eksplor dari anak, kenapa kok dia ngedennya maunya di pampersnya. Tidak mau ke kamar mandi. Ini apakah soal bau, apakah soal kenyamanan, apakah hanya soal kebiasaan. Nanti kalau kita sudah temukan, baru kita bisa jelaskan. Tapi feeling saya kalau kayak gitu, ini masalah konotasi. Aku enggak bakal bisa BAB kalau enggak di pampers. Itu yang ada di pikiran anak. Nah itu yang harus kita breakdown. Storytellingnya yang kenceng, cerita-ceritanya yang kenceng, persuasi kepada anak yang lebih masif lagi. Mudah-mudahan anak-anak bisa merubah persepsinya. Kemudian nanti akan muncul kesiapan untuk ke kamar mandi. Kayaknya dicat kok banyak. Begitu dulu ya Bunda. Ini Bu Maria, Bu Ani. Siap. Bu Maria. Ya Mbak Ingar? Kita selesai 10 menit lagi ya. Jadi jawab chat, kemudian rangkuman. Udah gitu ya. Bu Ani. Karena di Sidoarjo, Surabaya, sudah mau persiapan. Ya, persiapan buka. Silahkan dijawab yang dicat. Bu Ingar mungkin dibacakan. Oke. Apakah ada pengaruh jika anak usia prasekolah sudah minta izin ke kamar mandi untuk BAK, tetapi tidak diizinkan? Akhirnya dia ngompol. Loh ya, iya. Sangat. Kenapa tidak diizinkan? Maksudah minta izin loh. Ya Allah. Anak kami berlatih dua kali. Melatih anak dua kali usia satu bulan. Apakah caranya benar? Begini. Kalau kita mau natur anak, itu kita lihat dulu polanya. Bukan masalah dua kalinya, atau tiga kali, empat kalinya. Karena tergantung sama konsumsi susu ya. Kalau anak konsumsi susunya tadi lima botol, itu mungkin dua jam, apa namanya, tiga jam sekali cukup ke kamar mandi. Tapi kalau anak minum susunya sehari lapan botol, oh mungkin butuh dua jam sekali ke kamar mandi. Makanya kita lihat pola mak minumnya, terus kira-kira pipisnya itu akan, dia akan pipis kalau berapa jam sekali ya, pipis dari jam dia minum susu botol. Nah, itu nanti jadi pola berapa kali, dan jam berapa saja kita mimpi bawa anak ke kamar mandi. Yang kedua tadi ya, kalau anak sudah minta izin ke kamar mandi, harus segera izinkan ya, jangan sampai nggak diizinkan, nanti dia pasti ngompol. Bu Ani ya, Bu Ani ya, silahkan ya. Yang pertanyaan pertama itu bukan anak dua kali, itu maksudnya anak-anak. Jadi ini menanyakan ceritanya Bu Ani, seperti yang ibu alami gitu kan, melatih anak-anak mulai usia satu bulan, apakah itu sebenarnya cara yang benar? Kalau persepsi saya seperti itu. Mungkin Bu Maria, oh ya. Secara riset. Baik, baik, baik. Jadi begini, tidak semua orang tua sanggup melakukan toilet training ketika anak mulai umur satu bulan. Maksudnya, membawa anak ke kamar mandi setiap dua jam sekali, itu kan nggak semua ibu sanggup. Apakah itu cara yang benar? Itu cara benar bagi yang sanggup. Bagi yang tidak sanggup, ya jangan dipaktakan. Begitu ya. Kesimpulannya, ini bukan masalah cara dan benar dan tidak benar. Ini masalah, apa namanya, niatnya benar atau enggak, caranya benar atau enggak, ikhlas enggak. Ini gara-gara pengen ngejar idealisme, terus memulai toilet training terlalu dini, tapi ternyata memang jadi beban bagi anak dan bagi orang tua. Ya itu jadi cara yang tidak benar. Gitu ya. Nah kalau saya melihat ibu saya, kan ibu saya alhamdulillah, kalau saya melihat ibu saya ini sabar, ibu saya ini konsisten, ya boleh saja. Oke, itu ya. Artinya boleh-boleh saja ngecil masalah membawa anak ke kamar mandi secara teratur sekian jam sekali itu boleh diusia, mau anak dua bulan, tiga bulan, mau dicicil boleh. Tidak dua bulan juga tidak apa-apa ya. Tadi sudah saya ceritakan, kita kalau sanggupnya mau start itu umur dua tahun, juga kesanggupan orang tua beda-beda. Saya kayaknya sanggupnya nanti kalau anak sudah umur enam bulan, ibu Ani. Kalau saya sanggupnya kalau anak sudah umur satu tahun ya. Kesuai kesanggupan orang tua saja. Begitu. Mohon maaf kalau saya tadi salah persepsi. Terima kasih. Baik, terima kasih ibu Ani. Itu karena itu pengalaman saya sendirilah. Sekarang itu yang... Sialan itu cucu gitu loh. Kalau itu sudah... Oh, nasya Allah. Ini orang kalau zaman dulu emang tanggup-tanggup ya, ibu Maria. Betul. Itu tiga bulannya tidak pernah ada yang ngompol memang. Nah, ternyata ini apa temannya ibu saya berarti ya. Karena saya ini cucu pertama begitu paling tidak pernah ada yang baik di tunai. Kadang-kadang ibu-ibu milenial ngomong, enggak segitunya lah. Bu, nanti lebay, nanti anaknya begini ya. Memang anak zaman sekarang beda. Ibu dimaklumi. Terima kasih. Memang betul kok. Anak usrep-usrepnya bagaimana itu sampai kami hafal. Masya Allah. Cet terakhir, Ge. Iya, Bu Ria. Anda, Bu Ria. Dua setengah. Usia dua tahun sudah lepas diapers. Saat malam hari belum bisa. Bisanya siang hari. Oke, ini soal siang dan malam. Kembali lagi ini sesuai dengan kesanggupan orang tua masing-masing. Kalau sanggupnya siang dulu, ya sudah siang dulu lah. Yang penting ikhlas tadi ya. Kalau orang tua ikhlas sabar, nanti toilet training itu lancar. Daripada kita, saya bilang, saya kan bisa saja bilang begini. Loh, toilet training itu ya idealnya siang dan malam. Siang ditatur, malam ya ditatur. Kalau mau anaknya enggak ngompol. Kalau mau toilet trainingnya, entah. Tapi kan kembali lagi sesanggupnya. Kalau sanggup, malam bangun, memipiskan anak ke kamar mandi, silakan jalankan. Kalau enggak sanggup, enggak sabar, enggak ikhlas, ya sudah pakai kan diapers dulu. Ditunda sampai siap begitu ya. Ada lagi satu cara supaya anak enggak ngompol di malam hari itu, kayaknya ya, nanti silakan dicek ya di tips-tipsnya dokter anak segala macam. Itu ada jam meminumkan. Jadi maksimal anak minum susu botol atau minum air putih itu sekian jam sebelum tidur. Supaya anak enggak ngompol. Nah, itu juga bisa jadikan pola supaya kita pola toilet training malam harinya untuk ngindari ngompol malam pakai pola itu. Itu saja. Mohon maaf, sudah kurang 2 menit dari pukul 17. diingatkan untuk persiapan berbuka area Surabaya Sidoarjo. Bu Inga dipandu doorpress-nya ya, berserah Bu Ani ya. Oh iya. Masih ada doorpress ini? Ya Allah, baik. Bismillah. Nanti yang apa namanya, saya ingin mengapresiasi Ibu Maria, Nenek yang sedang berjuang bersama anak dan cucunya untuk teletraining. Satu doorpress, nanti yang dua boleh untuk apa namanya, saya enggak tahu tadi yang hadir pertama siapa, bisa jadi apresiasi untuk teman-teman yang hadir pertama. Ibu Linda, yang hadir pertama Bu Linda tadi. Oke, Bu Linda. Selamat malam, Bu Maria. Alhamdulillah, terima kasih. Satu lagi, siapa Bu Ani? Pernanya pertama tadi siapa? Silahkan, yang rest dan pertama. Ibu, siapa tadi ya? Saya ingat. Oke, oke. Nanti alamatnya di WA ke... Oh ini Ibu Gemah, Bu Ani. Oh iya, Ibu Gemah. Ibu Gemah. Selamat, selamat. Yang punya anak kembar tadi kalau enggak salah ya? Iya, betul. Semangat berjuang dengan anak kembarnya. Jadi, tiga peserta terpilih, nanti jawab pri alamat ke Bu Inggar, supaya kami bisa keluar ke Bu Ani ya, untuk door price-nya. Bu Inggar, mohon maaf ya, saya karena terkendala ada speaker masjid, jadi suaranya tidak terlalu jelas. Saya pamit undur diri, supaya kembalikan lagi ke Bu Inggar, silahkan. Oke, terima kasih banyak Bu Ani. Terima kasih banyak untuk semuanya. Ibu-ibu, jangan patah semangat. Kita contoh Bu Maria dan ibu-ibu kita yang dulu-dulu. Semoga bincang-bincang kita hari ini bermanfaat. Nanti, insya Allah, kalau ada waktu lagi kita akan bertemu kembali di bincang-bincang selanjutnya dengan tema yang berbeda. Oke, Bu Ani. Monggo, silahkan kata penutupnya. Baik, terima kasih Bapak dan Ibu sekalian ya, bunda-bunda yang hadir di sini. Toilet training ini sekali lagi ada sebuah fase yang mungkin pendek, tapi sekali lagi tidak remeh. Tapi sekali lagi tadi ya, dari berbagai macam kasus, kok rasa-rasanya kesabaran, ketangguhan, dan konsistensi dari kita sendiri untuk mengawal proses toilet training yang paling penting. Yang paling penting agar toilet training ini berjalan baik, tidak membuat stres, dan insya Allah barokah untuk pembentukan karakter anak-anak kita. Mudah-mudahan bersabar dan tangguh menjalaninya. Terima kasih dari saya, mohon maaf kalau ada yang kurang berkenan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih sekali lagi semuanya untuk anak kita. Saya tutup dengan bacaan hamdallah. Alhamdulillahiru alamin. Assalamualaikum. Selamat sore, selamat terbuka untuk yang muslim. Monggo, silakan. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Terima kasih.